selamat menikmati acara selamatan tujuannya memang untuk memohon keselamatan dan keancaran dari acara yang akan dilangsungkan sehingga banyak sekali jenis-jenis selamatan dalam kultur adat masyarakat Jawa ada pun macam-macam jenis selamatan diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama selamatan sebelum menggelar pertunjukan barongan, jarana atau wayang dan ketopra biasanya selamatan ini dilaksanakan hamil satu hari sebelum pertunjukan dimulai atau bisa juga di hari yang sama beberapa jam sebelum acaranya dimulai tempat melaksanakan selamatan ini pun berbeda-beda jika pegelarannya untuk acara umum atau acara desa biasanya selamatan dilaksanakan di punden dan yang setempat namun jika acara pertunjukan tersebut diselenggarakan oleh salah satu orang warga tempat selamatannya pun dilaksanakan di rumah warga tersebut yang mengadakan pagelaran tersebut kedua selamatan yang berkaitan dengan kelahiran kalau selamatan yang ini urutannya cukup banyak ya dimulai di hari sebelum dilahirkannya bayi tersebut yaitu dengan mengadakan selamatan mapati atau 4 bulanan kemudian mitoni yaitu acara 7 bulanan setelah bayi dilahirkan pun tepat ketika bayi tersebut berusia 1 hari ada acara selamatan serbitan atau krayanan yaitu wacara selamatan yang bertujuan untuk memberi nama bayi dilanjutkan saat bayi tersebut berusia 7 atau 10 hari ada acara yang namanya puputan acara selamatan yang dilakukan jika si bayi tersebut puput pusar atau usus ibu sudah terlepas dari pusar bayi yang terakhir ada acara selamatan selapanan selapanan ini adalah ketika si bayi sudah mencapai umur 36 hari atau 40 hari di selamatan selapanan ini ada beberapa orang yang sekaligus menjadikan acara ini sebagai acara akikahan namun ada pula orang yang membedakan hari selamatan selapanan dengan akikahannya ketiga acara selamatan kitana kitan dalam tradisi Jawa dilaksanakan berdasarkan keyakinan agamanya bagi orang Islam, kitan berarti mengislamkan anak di kalangan masyarakat Jawa, kitan tersebut diidentik dengan acara sunat selamatan untuk acara kitan dilakukan dua kali yaitu 7 hari sebelum acara dengan mengandakan selamatan ulem sebelum membagikan atau memberikan undangan acara kitan yang akan diadakannya nanti dan selamatan untuk memohon keselamatan si putra yang dikitan dilaksanakan 1 hari sebelum kitan dilaksanakan biasanya ada juga beberapa orang yang mengakhiri acara selamatan ini dengan kataman Quran yang dilakukan oleh si putra yang akan dikitan namun ada pula yang tidak melakukan kataman Quran karena banyak sekali jenis-jenis dari tradisi acara selamatan pada masyarakat Jawa maka pembahasan selanjutnya saya akan bahas di video yang akan tayang besok ya dan bagi anda yang ingin berkonsultasi tentang perhitungan atau ingin memasang susuk halal tanpa rasa sakit bisa menghubungi saya di 085-643-967-000 atau anda bisa mengunjungi website resmi saya di www.ratususukjawa.com sekian dari saya, saya Mbak Fitri salam lahayu